Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi pada kali ini aku mau mereview buku yang berjudul Pasar Sebelumnya aku mau ngasih tau ke kalian sih, sebelum aku nge-review buku ini Aku tadi itu ke pasar dulu, kebetulan hari ini hari Selasa wagi Jadi di pasaran di rumah aku itu harinya wagi sama lagi ya guys ya Aku ke pasar terus aku ngebayangin gimana sih Aku ngebayangin suasana yang ada di pasar ini, dimana di pasar tradisional Terus abis itu banyak sekali burung-burung darah yang jumlahnya seratusan lebih Itu berkeliaran di sana Kalian ngebayangin gak sih gimana kayak suasana riwohnya Tapi kalau di pasar deket rumah aku itu, pasarnya kecamatan ya Jadi lumayan agak gede, apalagi di zaman sekarang Kalau yang ada di buku ini, pasarnya itu menurut aku masih kayak kecil Terus sangat tradisional, pasar di tempat aku tuh tradisional juga Tapi gak begitu gitu loh Mungkin kalian bingung ya kenapa aku tiba-tiba ngomongin burung darah Karena di buku ini, buku pasar yang dikarang oleh Kuntowi Joyo ini Bercerita tentang burung-burung darah yang berkeliaran di pasar Karena burung darah itu adalah milik Pak Matri Aduh kalian bingung, jadi aku satu-satu aja ya jelasinya Jadi buku pasar ini adalah buku yang ditulis oleh Kuntowi Joyo Kuntowi Joyo itu adalah seorang penulis, sastrawan, sejarawan juga Beliau itu pernah menulis buku-buku tentang politik Jadi menurut aku beliau ini adalah seorang penulis yang lengkap banget Sedangkan setting tempat yang ada di buku pasar ini adalah di suatu kecamatan Gemolong Nah kecamatan Gemolong ini kalau gak salah itu ada di sekitar Sragen, Karanganyar, Solo sana itu loh Cuma aku gak tau pastinya sih ini sebenarnya yang dimana Entah itu adalah fiktif, maksudku lokasi fiktif atau lokasi beneran Dan untuk penerbitnya ini adalah Mata Angin Yang pertama kali aku akan membahas tokohnya Tokoh yang pertama adalah Pak Mantri Pak Mantri ini adalah pegawai penjaga pasar Lalu yang kedua adalah Tejo Si Tejo itu adalah tukang karcis Yang ketiga adalah Kasangali Kasangali itu adalah seorang pedagang yang kaya raya Karena dia sering menimbun gaplek Lalu dijual di masa pacekli dengan harga yang sangat mahal Tokoh yang keempat yaitu Siti Zaitun Seorang pegawai bank yang sangat cantik Cerita di buku ini berawal dari konflik Bagaimana para pedagang pasar itu gak mau bayar karcis Kenapa? Karena barang-barang dagangan mereka itu habis dimakan burung darah Kalian bayangin aja burung darahnya itu ada seratusan lebih Mungkin dua ratus Aku gak begitu paham juga Karena disini gak dijelaskan berapa jumlah pastinya Terus mereka makan dagangan-dagangan orang yang ada di pasar Akhirnya mereka gak mau bayar karcis Dan Pak Menteri ini lalu ingin menghukum mereka dengan cara apa? Melapor kepada polisi orang-orang yang membunuh atau memukul burung darah mereka Di buku ini menurut aku mungkin Kunta Wijoyo ini ingin memberitahukan Bagaimana sih seharusnya hukum itu juga berlaku untuk para hewan Bagaimana sih seharusnya hewan-hewan itu juga harusnya dilindungi Harusnya dilindungi oleh negara Selain itu Kunta Wijoyo sebagai penulisnya juga ingin memperlihatkan kepada pembacanya Bagaimana sih sebenarnya tokoh-tokoh Jawa atau nilai-nilai Jawa Yang harusnya itu dilestarikan dari tokoh Pak Menteri ini Bagaimana Pak Menteri ini merupakan orang Jawa yang sesungguhnya Yang bisa menulis Jawa Yang bisa nembang, membuat tembang ya lebih tepatnya Habis itu juga filsafat-filsafat hidupnya ini sangat-sangat Jawa sekali Dan filsafat-filsafat Jawa ini sekarang udah gak ada lagi di orang-orang Jawa sekarang Misalnya saja disini ada tokoh Pak Camat Habis itu para polisi Nah disini Bapak Mantri bilang Zaman dulu pegawai itu mesti tahu sastra Bukan hanya bisa baca tulis Jadi disini kayak misalnya orang Jawa itu harus menjadi Jawa yang sesungguhnya Seperti itulah ya kira-kira Selain nilai-nilai Jawa Di novel ini juga ada benturan-benturan antara tokoh priayi Habis itu para tokoh pemerintahan Lalu orang-orang kecil, wongcilik yang diperlihatkan dalam orang-orang pasar ini Bagaimana sih kehidupan mereka ini seperti apa Itu sangat terlihat disini Dan bagaimana sih cara-cara orang kapitalis Pedagang-pedagang kapitalis Ini juga terlihat juga Tapi ini kayak yang versi desanya Belum lagi yang versi kota Kapitalis-kapitalis kota itu lebih parah lagi Dan si sosok Kasangali ini diperlihatkan sebagai sosok kapitalis pedagang desa Bukan yang kota Jadi aku rekomendasi banget deh buku ini buat kalian yang suka novel-novel Apa ya berlatar belakang Jawa atau misalnya desa Karena menurut aku membaca novel itu adalah miniatur of flesh Jadi kalian bisa tahu miniatur kehidupan itu dalam cerita-cerita yang ada di dalam novel itu Selain itu aku gak berhenti-berhentinya bilang kalau misalnya novel itu adalah buku sejarah yang menurut aku lebih bagus dibaca Karena disini kalian bisa mengerti bagaimana sih kehidupan pada zaman dulu itu Kehidupan-kehidupan nenek kalian, kakek kalian yang sekarang mungkin kalian gak akan bisa merasakan lagi Cuma tahu dari cerita Dan menurut aku di buku ini sudah sangat komprehensif bagaimana sejarah itu diperlihatkan dengan secara nyata Walaupun juga ada bumbu-bumbu fiksinya Udah ya gitu aja review buku atau sharing buku sama aku hari ini Semoga kalian menikmati Oh iya setelah ini aku juga mau review buku Kalau gak salah judulnya Gadis Kretek Udah ada di belakang itu list buku yang mau aku review Semoga kalian nonton terus dan jangan lupa baca buku karena kita pelajar seumur hidup Bye bye